ini kemarin daunnya keriting teman-teman jangan ragu-ragu kalau daunnya keriting digunting aja teman-teman tunas baru lagi akan seperti ini teman-teman bagus dan ini sudah 1 meter setengah pohon bunga kolnya kok tidak berbunga-bunga nah ini habis dimakan ulat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bu de lastry selamat pagi siang sore dan malam apa kabarnya teman-teman semoga kita selalu sehat dan tak lupa bersyukur beginilah kondisi kebun kalau musim hujan teman-teman dimakan dimakan ulat dan ini sudah 1 meter setengah pohon bunga kolnya kok tidak berbunga-bunga nah ini habis dimakan ulat teman-teman kalau musim hujan banyak hama ulat ya nih ya ampun berondok kemana ya ini gerangan si ulatnya tapi bu dek bakalan betik tarih belut semak belukar teman-teman dan ini cabainya alhamdulillah buahnya banyak teman-teman ini kemarin daunnya keriting teman-teman jangan ragu-ragu kalau daunnya keriting digunting aja teman-teman tunas baru lagi akan seperti ini teman-teman bagus padahal bu dek juga rencana memetik kangkung ya tapi kok kangkungnya gak nampak lagi ya kita cari-cari diantara semak-semak nanti ya teman-teman kangkungnya udah bercampur dengan rumput dan ini daun kemanginya subur-subur teman-teman daun kemanginya subur-subur dan disini juga ada sawi yang sudah bercampur dengan rumput seperti inilah kondisi kebun bu dek teman-teman sepertinya bu dek sudah ada seminggu ya gak ke kebun bu dek bakalan metik ini teman-teman metik ini sebetulnya pohon koro teman-teman pohon koro ada pohon kecipir tapi tidak nampak berbuas sudah begini lebatnya ya nah ini koro merahnya sudah tidak mau tumbuh lagi sepertinya harus ditunas lagi ya teman-teman supaya mau berbuah lagi juga mau metikkan teman-teman teman-teman selamat menikmati hari ini juga matik daun kemangi daun kemanginya secukupnya saja teman-teman karena tidak bisa disimpan di kulkas alhamdulillah ini panen kita hari ini teman-teman ada kangkung ada pare belut dan ada kemangi teman-teman untuk kemanginya budeng ambil seperlunya saja teman-teman karena ini tidak bisa disimpan di kulkas kalau di kulkas 2 hari saja dia akan rusak terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum alhamdulillah